Halo students, how are you today? I hope you are doing great. Selamat datang dalam video pembelajaran kelas bahasa Inggris, kelas Misebri. Dan hari ini Misebri akan membawakan materi berjudul Modals. Ada yang tahu Modals? Atau ada yang baru pertama kali dengar? Yuk dengarin penjelasan Modals berikut ini. Modals atau auxiliary verbs adalah kata bantu yang ditempatkan sebelum main verb atau kata kerja utama. Fungsinya memodifikasi makna dari kata kerja tersebut. Modals dalam bahasa Inggris mempunyai banyak fungsi. Yang pertama mengekspresikan kemauan atau willingness. Selanjutnya mengekspresikan kemampuan atau ability. Mengekspresikan kebutuhan atau necessary. Mengekspresikan kemungkinan atau possibility. Selain itu, fungsi Modals dalam bahasa Inggris sendiri sebagai kata kerja bantu dan Modals tidak dapat berdiri sendiri. Nah, ini adalah contoh-contoh modal dalam penggunaan bahasa Inggris dalam dialog sehari-hari. Silahkan disimak dan dibaca ya. Hari ini, Misebri akan membawakan secara khusus penjelasan tentang can and will. Can and will adalah modals yang biasa digunakan dalam dialog bahasa Inggris sehari-hari. Yuk, kita dengarkan penjelasan modals can and will. Can artinya bisa atau dapat, berfungsi untuk mengekspresikan ability atau kemampuan. Nah, kita lihat contohnya ya. I can climb atau saya bisa memanjat. I can run atau saya bisa berlari. Selanjutnya, penjelasan will. Will artinya akan atau mau, berfungsi untuk mengekspresikan kemauan atau willingness. Contoh dari will. She will study English harder. Ia akan belajar bahasa Inggris lebih giat. My mom will clean living room. Ibu saya akan membersihkan ruang tamu. Dan berikut adalah pattern atau pola dari penggunaan can and will dalam pembelajaran bahasa Inggris atau dialog sehari-hari. Untuk diketahui saat can dan will bertemu kata kerja, kata kerja harus yang dipakai adalah kata kerja bentuk pertama. Silahkan disimak dan diperhatikan ya. Sekarang, kamu bisa memperhatikan penggunaan can dan will dalam dialog sehari-hari. Silahkan menyaksikan. Hi, Sepri. I need a help. I can play the recorder. Can you teach me? I can. Let me teach you. Oh, thank you very much. Sepri, will you go to the bookstore with me? I want to buy a new hotel. Why not? I'm free today. Per Bri porque saya harus memperhatikan penggunaan can and will dalam talaga. I want to make a new hotel. I'll make a new hotel. I'll make a new hotel. Terima kasih.